Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjalan kembali dengan channel ini Yang selalu membawakan alur cerita Sinetron Samurda Cinta di setiap harinya Di saat Samurda ketika mencari-cari keberadaan tentang cinta Ternyata rupanya Erik pun sedang mencari-cari barang bukti yang hilang Yaitu sepatu linda yang terkena bercak darah ketika kejadian di Grenosa tersebut Kepada yang baru gabung jangan lupa like komen serta subscribe-nya ya sob Serta aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih Seperti yang terlihat di layar Kalau Samurda baru saja menemui seseorang yaitu pelanggan hotelnya Grenosa Ketika Samurda menanyakan tentang barang bukti yaitu jepitan baju yang ada di tangan linda Ternyata orang tersebut telah mengakuinya Ternyata orang ini telah bekerjasama bersama Erik Dengan mengiming-imingi atas janjinya Erik terhadap orang tersebut Dengan alasan ia akan memenangkan tender Sehingga orang tersebut sangat bersemangat untuk melakukannya Lupanya Erik selama ini merasa ketakutan kalau ia masuk penjara Sehingga ia pun berusaha berbagai cara Untuk melakukan hal-hal yang agar membuatnya tidak masuk buoy Setelah tugasnya beres akhirnya orang tersebut pun menelpon daripada Erik Berihal janjinya tersebut Ia pun mengatakan Kalau Erik akan menepati janjinya sesuai harapan orang tersebut Di sisi lain Gio, Renata bersama Samurda Sedang berkumpul di suatu tempat untuk meruningkan Tentang pencaharian daripada cinta itu Dan ia pun akan mencari titik-titik tentang kecurigaan Tentang keberadaan cinta Sepertinya untuk saat ini Ia berpikiran akan pergi ke tempat yang sama Yaitu lokasi pemolo Di sisi lain Di saat Lina sedang mengambil barang-barang plastik Yang diambilnya untuk dimasukkan ke dalam karung Ternyata ada seseorang yang sedang memperhatikan Lina tersebut Karena Ternyata ada seseorang yang sedang memperhatikan Lina tersebut Tidak lama kemudian Akhirnya Erik menuju ke tempat itu Sambil membawa anak buahnya untuk membawa barang-barang plastik Plastik bekas untuk memancing Lina Yaitu pemulung yang berada di tempat tersebut Namun ketika Erik mau menyamperi daripada pemulung tersebut Kemudian Erik pun melihat tentang keberadaan Samurda Gio dan Renata di tempat tersebut juga Rupanya keberadaan Erik pun tidak ingin diketahui oleh mereka bertiga Akhirnya Erik pun menjauh dari tempat itu Ketika ia menjauh Ia bertemu seseorang Kemudian Erik pun menawarkan sesuatu kepada orang tersebut Yaitu untuk menyuruh Lina si pemulung Untuk mendatangi tempat yang sudah diberikan barang-barang plastik yang berserakan Di sisi lain Samurda sepertinya pilingnya masih tertuju kepada Lina si pemulung itu Ia tetap kepikiran kepada cerita yang diceritakan beberapa hari yang lalu Yaitu menceritakan tentang saudaranya yang sakit Namun ketika dilihat beberapa saat kemudian Ternyata Lina pun sudah tidak ada di tempat tersebut Rupanya si pemulung tersebut menurut kepada perintah yang diperintahkan oleh seseorang yang disuruh Erik Yaitu tentunya ditunjukkan kepada tempat yang dimana berada barang-barang plastik yang berserakan Dan sengaja disebarkan oleh alat buah Erik Ketika si Lina sudah memasuki tempat itu Dan ketika ia sedang memasuki barang-barangnya ke dalam karung Lalu ia berusaha untuk mengambil si pasang sepatu dari belakang orang tersebut Sambil mengendap-endap Ia pun atau Erik berusaha untuk mengambilnya sepatu tersebut Kemudian keberadaan andian ketika itu pun diketahui oleh si pemulung itu Kemudian ia pun tidak terima Kalau si pasang sepatunya itu diambil oleh Erik Sehingga saat itu juga terjadi rebut-rebutan antara Lina dan Erik Tidak lama kemudian akhirnya Erik pun mendapatkan sepatu tersebut Kemudian ketika dilihatnya Kalau di bawah sepatu tersebut terdapat bercak darah Tentunya ia memastikan kalau darah tersebut adalah darah Melinda Yang ketika jatuh dari Grenusa Kemudian Erik pun setelah mendapatkan sepatu tersebut Menjauh dari tempat itu Tidak lama kemudian Datanglah Samuda yang sedang mencari si pemulung itu Tingkat cerita Kalau Samuda ingin bertemu dengan si pemulung Adalah urusannya dengan keberadaan cinta Tetapi Erik kepentingannya yaitu ingin memiliki Sepasang sepatu wanita yang dibawa oleh Lina Yaitu barang bukti Ternyata Sepasang sepatu tersebut adalah Sepatunya Linda Akhirnya Samuda pun menemukan Lina yang dicarinya Tidak lama kemudian Akhirnya Samuda membantu Untuk memasukkan barang-barang plastik tersebut Kedalam karung yang dibawanya Beralih ke cerita lain Mentari atau Kaila Nampaknya di sekolahnya untuk saat ini tidak nyaman Karena ia dibuli oleh teman-temannya Dan teman-temannya pun mengatakan Kalau ibunya Mentari adalah seorang pembunuh Mendengar apa yang dikatakan oleh teman-temannya tersebut Mentari pun merasa sedih Dan ia hanya ingin sendirian Di tempat sekolahnya itu Kemudian Bella Yang merasa kasihan dengan keberadaan mentari saat itu Akhirnya Bella pun mendatangi tempat tersebut Dalam rangka untuk menemani Kaila Atau mentari Akhirnya Bella pun mendatangi sekolahnya Kaila tersebut Kemudian ia merayunya Agar tidak bersedih lagi Dan kemudian Ia pun mengajaknya untuk kabur Dan akhirnya Alur cerita pun sepertinya cukup sampai disini saja dulu Terima kasih sudah memenonton video kami Mohon maaf jika ada kata-kata Mimin yang salah Mimin undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video kami